Oke, hari ini kita akan melakukan analisa tegangan mekanik, Structural Vibration and Dynamic. Kita akan mengerjakan contoh kasusnya, yaitu gitar. Jadi bagaimana analisis getaran pada bodi gitar ini. Kita akan ikuti ini. Ini adalah dimensi-dimensinya, kemudian ini bahannya. Itu dia mengalami gaya periodik di sini. Kita akan analisa itu. Dia yang akan kita cari adalah natural frekuensinya. Natural frekuensi, terus kemudian Harmonic Presenter D, di sebelah itu, kita plot frekuensi responnya. Plot frekuensi responnya terhadap displacement Z-nya, ke arah Z-nya. Oke, itu kita akan lakukan seperti ini. Oke, yang pertama adalah kita load modal analisis. Oke, kita setting material baru. Material baru namanya adalah Douglas Firwood ini. Douglas Firwood. Douglas Firwood. Oke, ini. Terus kemudian kita klik esentropic elastisitasnya. Kita masukkan poisson rasio-nya. Apa? Modulus elastisitasnya. 13,1. E pangkat giga itu. Tiga itu sembilan. Oke. Itu terus kemudian poisson rasio-nya 0,3. Bentar. Diulangi lagi karena error. Error. Oke. Kita load lagi modal analisisnya. Oke. Terus kemudian materialnya kita buat material baru. Itu. Nah, ini kita inputkan data-datanya. 13,1. E pangkat sembilan. Oke. Terus poisson rasio-nya 0,3. Oke. Terus kemudian kita masukkan densitasnya. Densitasnya ini. Densitasnya adalah 4,70. 4,70. Oke. Ya, sudah. Material sudah kita tutup. Nah, kita ke geometri. Jangan lupa Surface Body. Ini kan. Terus analisa tipenya 3 dimensi. Terus kemudian kita launch Geometry Modeling. Geometry Modeling. Kita buat seperti itu. Oke. Oke. Kita setting unitnya dalam milimeter. Pandangan depan. Kita sketching. Kita buat construction line. Nah, ini construction point. Sorry. Ada 10 point. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini. A, B, C, D, E, Sampai dengan C dan K. Kita buat seperti ini. Kita sesuaikan koordinatnya. Ya. Oke. Jadi, ada A di sini. Kemudian B. Kemudian C di sini. D, E, ada F di sini. Ada G, ada H, ada I, ada J di sini. Terus ada K di sini. Sudah selesai. Terus kemudian kita hubungkan. Oh, kita betulkan dulu dimensinya. Nah, posisinya. Jadi, Nah, kita betulkan dulu. Ini, ke sini. Nanti taruh di sini dimensinya. Ini, ke sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, oke. Itu. yang ini juga. Di sini. Ini. Ini juga. Di sini, di sini. Kita betulkan, satu-satu, H1 itu 30. Terus kemudian, murid saja itu 60. Terus kemudian, ini 100. Ini 140. Ini 200. Ini 220. Ini 240. 240. Ini juga 240. Ini 170. 170. Ini, kita bisa lihat hasilnya. Ya, seperti itu. Tinggal sekarang tingginya. Tingginya. kita buat vertikal-nya sekarang. Terus kemudian, mana lagi ke sini. Ini. 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 Terus kemudian, sebentar kita kisah dulu ini oke kita betulkan retikalnya ini adalah 10 terus kemudian ini 70 ini 80 ini 70 lagi terus kemudian 70 ini 50 50 terus kemudian 10 oke mungkin ada yang terlewat sebentar ini 10 ya ini 70 ya ini 80 ya ini 70 ya ini 50 habis 50 60 ini 60 60 ini 50 lagi terus kemudian ini adalah 50 ini 10 oke ya bentuknya seperti itu setelah itu kita hubungkan ini dengan spline draw spline nah ini spline kita selek titiknya kita buat spline dari sini ke sini 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 oke ini kemudian open-end begitu terus setelah itu kita copy ini kita copy kita modify kita replicate kita replicate pilih spline nya terus klik kanan use plain origin as handle jadi kita pakai origin untuk dipegangnya ini terus kita flip vertikal kita flip vertikal begitu kita setelah taruh disini sudah selesai escape oh kenapa kok ini saya undo itu ya saya copy saja dulu dan ini sudah n nah sementara saya cepat dulu ini dia begitu dia dia begitu ya kita kita trim saja tim ini ya oke oke ya kita klik kemudian modify replicate ini ya Oh dia tidak ke situ ya Oke ya kita bisa buat lain lagi mana jauh lain Hai antara ini ke sini oke Hai entar lain ini Oh dia butuh titik ketika Oke kita bisa dekatkan dengan garis karena ini memang garis ini dari seluruh saja draw lain-lain lain-lain lain saja lain-lain ini ke sini oke tidak kemudian lain-lain kita aplikasi antara ini dan ini ya kemudian kita klik kanan yes main origin terus kita flip vertikal nah itu kita taruh di sini gitu sudah eskip ya ah setelah itu kita sudah punya apa kurva untuk membuat atau mengeksuit kita ekstrut ekstrut yang ini apply terus kemudian kita ekstrut berapa ini ekstrutnya antara ekstrutnya 50 jadi kita sudah punya bentuk seperti itu setelah itu kita akan melubang yang depan bagian lubangnya kita nyu-skate plate ya kita pilih ini bukan komplain tapi face from face sini ya oke apply kita pandangan pandangan depan nah itu pandangan depannya itu terus kemudian kita akan buat garis coba saja kita buat garis hai 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 ini sama hai 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 hadir disitu titik tengahnya disitu agak miring memang agak miring kemudian ini kita buat lingkarannya kemudian kita buat lingkarannya draw cycle dia ada disini nah disitu kita beri dimensi diameter dia diameternya 45 nah ini 45 diameternya 45 terus jaraknya dari titik di sini ke titik sini dia jaraknya 170 oke ah setelah itu kemudian kita bisa ekstrut ekstrutnya berapa bentar ekstrutnya 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 Oh belum ah kita trik dulu sari kita trik dulu kita buang kita trik ini kita buang kita buang baru kemudian kita ekstrut ekstrut yang ini apply terus kita cut bukan et material kita potongkan kita potongkan jaraknya 10 oke nah jenerik ya ini sudah polong itu dari sini kemudian kita akan buat surface memanfaatkan face dari solid ini kita sudah punya solid kita sudah punya solid kita akan memanfaatkan ini solidnya kita akan buat face jadi konsep surface from face ya surface from face dari ini saja ini ya ini dan ini kita putar nah dan permukaan yang ini juga oke apply maka ada tiga face maka sekarang ah jenerik dulu nah sekarang sudah kita punya nah itu terus kemudian ah ini kita suppress kita sembunyikan ada ada ini terus kemudian ketebalannya kita nah definisikan 3 mm jenerik dulu setelah itu sudah selesai ah 4 body oke 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 nah kita tutup sejak ini karena sudah selesai desain modelernya ah kemudian dari itu kita kita ke sini kita launch apa mechanical analisisnya masih starting oke yang pertama kita lihat dulu apakah materialnya sudah disain sudah dispesifikan nah ini materialnya masih tanya-tanya ya jadi kita klik materialnya ya jadi kita klik materialnya materialnya kita assign yang Douglas Firwood ini oke terus kemudian kita klik mesin kita beri sizing sizing select selectnya face ya face ini 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 kita putar 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 nah 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 ini oke nah ini apply maka ada empat face empat face terus kemudian elemen size nya saya buat 0,007 saja saya tidak ngikut di buku karena komputernya nggak kuat nah ini terus-terus saja terus kemudian saya generate mesh oke oke hmm sudah 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 ada generate mesh sudah ada mesinnya kemudian nah kita lihat mesinnya ini mesinnya oke mesinnya seperti itu oke oke terus kemudian setelah itu kita buat tumpuannya modal analisis insert fix support fix support nya itu yang belakang yang belakang nah ini yang disini fix support nah yang ini yang itu apply oke oke sudah fix support terus kemudian nah ini deformasi insert deformasi total mode 1 ini mode 1 terus insert lagi deformasi total mode 2 mode 2 oke sampai mode 5 deformasi total mode 3 mode 3 sekarang oke terus ini insert deformasi total mode 4 oke kita lihat lagi deformasi total yang mode 5 tung 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 begitu oke sudah kita solve ya sudah selesai kalau kita lihat kalau kita lihat mode 1 nya ini ya ini kalau kita lihat frekuensi nya adalah 1026 frekuensi alami mode pertama frekuensi alami mode kedua 1616 1600 sekian mode alami ketiga itu ya kita lihat mode pertamanya nah mode pertamanya seperti itu itu terus mode keduanya seperti itu frekuensi alami nya 1678 itu terus kemudian ini mode ketiganya frekuensi alami nya adalah 2100 sekian terus kemudian ini frekuensi apa mode keempatnya frekuensi alami nya 2297 ini apa mode ke 5 frekuensi alami nya 29 hampir 3000 gitu oke itu apa frekuensi analisis nya kemudian kita bisa ke respon harmonik respon analisis nya oke 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 kita selesai terus kita close saja ini close close mechanical nah sekarang kita launch harmonik respon kita taruh kita drop drop di solution maka dia akan menggunakan engineering data geomedic data dan modeling datanya nah dia akan sharing itu itu nah terus kemudian eh kita apa klik modelnya klik setup sorry klik setup modelnya karena sudah jadi tinggal setup nya oke klik setup terus kemudian select analyze setting ini ya kita buat ini minimum ring nya 1000 1000 maksimum ring nya 4000 4000 4000 itu terus kemudian step interval nya 300 300 300 sudah oke terus kemudian solusinya disini insert apa frekuensi respon ya frekuensi respon ah kemudian searah yang dipilih yang apa set orientation direction kemudian select front face jadi ini geometri nya adalah front face ini apply jadi kita ingin tahu frekuensi nya ke ke depan ke arah sumbu set ke arah sumbu set sorry karena sumbu set ini sudah terus kemudian kita solve saja ini kita solve solve oke ya 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 eh mungkin ada yang setting mungkin ada yang belum ini 400 400 400 user defined ntar saya lihat settingnya B6 deformation ya frekuensi respon deformation ah dan deformation menu jadi ini insert deformation ini di tekan serata frekuensi responnya deformation ya itu ya jadi ini 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 di delete saja oke sama saja terus kemudian ininya kesini apply ke arah sumbu ini orientasinya suka sudah sumbu set oke kita solve lagi ini yang tidak bisa tadi oke kita solve dari sini saja unit at least harmonik load oh ya loadnya belum di belum di belum di setting loadnya loadnya ada disini loadnya belum dipasang loadnya load oke loadnya disini jadi insert insert pressure pressurenya itu di bagian sini apply normal terus magnetutnya 1 megapaskal berarti 1 juta 10 pangkat 6 mega ya 2 2 3 oke gitu oke sudah oke sudah terus kemudian kita solve ya ini frekuensi responnya ya kita coba bandingkan dengan ini adalah amplitudo nya amplitudo puncaknya itu ada di 1010 sekian 1010 sekian kita bisa bandingkan dengan yang di formasi tadi jadi ada di 1026 1026 ada 1600an 1700an kita lihat 1026 sama 1700an ini yang berikutnya adalah di mode berikutnya adalah yang disini sekitar 2300 kita lihat sekitar 2300 ya 2297 yang berikutnya disekitar 3000 jadi nah ini 2900 apa disekitar 3000 yang berikutnya adalah disekitar 3000 berapa 300 ya 3300 300 ini dia jadi itulah apa mode-mode apa getarannya dia frekuensinya yang paling besar itu ketika frekuensinya sekian 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 jadi ada 1 2 3 4 5 ada 5 ada 5 5 frekuensi gitu ya oke itu saya pikir seperti itu jadi misalnya ini adalah mode keempat getaran yang mode keempat frekuensi alaminya adalah sekitar 2300 oke saya pikir itu ya itu tabel-tabel itu hanyalah ya oke saya stop selamat menikmati selamat menikmati